Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pembekalan kepada para calon menterinya di kabinetnya selama 10 jam di Hambalang Bogor, Jawa Paran. Salah satu materi pembekalan adalah terkait APBN yang harus digunakan untuk rakyat. Berikut laporan dari Giselya Nur Rahba. Di hari pertama pembekalan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dilakukan secara tertutup di kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa yang sudah dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat yang mana diikuti oleh sebanyak 59 calon menteri. Dari informasi yang kami dapatkan terdapat beberapa tema pembekalan diantaranya tema geopolitik, produk domestik bruto hingga tentang kesuksesan sebuah negara. Salah satunya yakni Supratman Andi Aktas yang juga merupakan salah satu menteri dari era Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bahwa Prabowo ini berpesan agar para menteri nantinya bisa menggunakan APBN dengan baik dan harus digunakan untuk rakyat. Dari Bogor, Jawa Barat, Giselya Nur Rahma. I News melaporkan.